cara merawat sepeda ya inilah alat-alat yang harus kamu siapkan untuk merawat sepedamu yang pertama ada harun kei atau kunci L ini digunakan untuk mengecek kotot yang kendor nanti di sepedamu kemudian yang selanjutnya ada oil forward ini nanti digunakan untuk melumasi stensor saya menggunakan ini beli di penggel-penggel sepeda motor kemudian ada centrum centrum untuk melumasi rantai supaya tidak berkaratan kering kemudian yang terakhir ada tisu bukan tisu magic ya ini tisu bersih yang pertama ambil lap kotor tadi kemudian kamu bersihkan rantainya terlebih dahulu karena rantai itu komponen yang paling penting di sepeda kamu bersihkan dari sisa-sisa tebu yang menempel di rantai setelah itu kamu kasih chain lo inilah suara tersangka tangting-tangting tadi bubur favorit saya sorry ya pak enggak toko dulu main gaya video oke pak hati-hati lanjut lagi setelah dirasa tadi sudah bersih rantai dari tebu ambil chain loop kemudian semprotkan ke bagian rantai di bagian tengahnya ya ini juga sangat penting jangan kamu semprotkan di bagian belakang karena kalau kamu menyemprotkan di bagian belakang dekat rb nanti bisa menyemprot ke rotor itu sangat bayar kamu semprotkan di depan saja dekat crank kalau sudah cukup kemudian ambil lap lagi bersihkan supaya rantai tidak terlalu basah karena chain loop kalau basah nanti saat main bisa mencerat mencerat ke rotor juga harus dibersihkan inilah hasil setelah dibersihkan rantai terlihat menggilap seperti baru dan sekarang ambillah kunci L untuk mengecekan di link ini sangat perlu karena sepeda kita itu selalu bekerja absedon jadi untuk lengkik-lengkik harus kamu cek lalu kamu cek ketika mau main ini sepertinya sudah kencang semua tidak ada yang kendor ya yang selanjutnya yaitu di bagian suspension disini kamu ambil tisu yang bersih ya ini supaya kenapa harus sebagai tisu supaya tidak beret untuk stencil nya kamu gunakan tisu yang halus atau kain yang halus bisa ini dibersihkan supaya tujuannya yang bersihkan dari debu-debu jika kamu main banyak debu yang nempel nah itu harus bersihkan kemudian di resok juga itu harus kamu bersihkan selanjutnya juga di broker chippost broker chippost juga harus dibersihkan pokoknya semuanya yang bisa upset tone itu harus kamu bersihkan dari debu-debu nah ini karena dropper chippost saya bisa saya buka ini bagian dalamnya juga saya ambil debunya yang kemudian ambil minyak oil tadi minyak oil kemudian tepungkan di tisu yang baru yang bersih jangan terlalu banyak tepungkan beberapa tetes saja satu atau dua nah seperti itu kemudian kamu oles-oleskan di bagian stensen yang merata di dalam-dalamnya juga bagian dalam-dalamnya juga ini bertujuan supaya seal yang ada di suspension itu tidak cepat rusak karena dengan adanya oil ini akan memperlicin kinerja shop nah di rear shop tiga sama kasih satu tetes di rearsop di fork dua tetes di shippost juga satu tetes saja setelah sudah semuanya kencangan lagi untuk troversi post nya kalau sudah kemudian kamu naikin sepeda kamu naikin sepeda nya untuk apa disini untuk supaya shock nya itu bisa bekerja kalau shock nya bekerja nanti oil nya akan membersihkan debu-debu yang ada di dalam di dalam seal nya kamu open dulu shock nya supaya bisa maksimal ke rumah nah kamu shock sokan gitu yang bagian depan supaya debu-debunya terangkat ke atas yang belakang juga itu belakang depan belakang sampai dirasa cukup ada debu-debu yang terangkat itu adalah kotoran-kotoran yang ada di dalam seal atau fork kalian yang shock kalau sudah kamu standar lagi sepeda nya setelah itu kamu ambil tisu yang bersih ini bertujuan untuk membersihkan sisa tadi ya debu yang terangkat bersama oil nah kamu bersihkan distensionnya itu jangan sampai ada oil yang menggumpal kamu bersihkan semua sampai merata soalnya kalau ada oil yang menggumpal nanti bisa mengakibatkan debu lagi kamu bersihkan semuanya diresolve dropper respos yang selanjutnya yaitu pengecekan pada taut kaliber ini bertujuan supaya pengereman bisa maksimal karena kalau kendor nanti bisa mengakibatkan rotor menjadi panas ketika rotor menjadi panas pengereman tidak bisa maksimal kemudian setelah dirasa kencang kamu putar-putar kemudian kamu rem kemudian depan dan belakang kamu cek kalau sudah cukup kemudian untuk tekanan angin itu biasanya ketika memain saya pompa yang keras karena kita tidak tahu track nya setelah nanti kita tahu track nya seperti apa nanti bisa dikurang di track kemudian yang terakhir yaitu mengenai RD ketika sepeda tidak digunakan pada waktu lama sebisa mungkin RD diposisikan pada bagian yang paling bawah supaya per tidak terlalu kencang inilah video bagaimana cara merawat sepeda MTB semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan jangan lupa jika video ini bermanfaat bisa share dan subscribe channel saya terima kasih sudah menonton video saya dan wassalam Assalamualaikum